lemnya ini nah tuh, ini sangat keras ya dan pasti ini adalah efeknya berbintik ya, seharusnya dia diangkat lednya, supaya tidak mati, eh supaya tidak berbekas, jadi neon box nya itu benar-benar bagus ya kayaknya lebih bagus kayak itu ya, iklan-iklan yang di motor itu ya yang dari beberapa online shop dan segala macem itu tuh, kan ini bolong nih tuh, anda bisa lihat saking kerasnya lemnya ini kan PR saya lagi, saya harus bikin kayak gini atau saya lem ulang gitu ya, mau gak mau ini gak usah saya angkat lednya karena bener-bener ini di lem ini di alteco ya, sampai kayak gini tuh mau gak mau nanti saya lem tempelin lagi kemudian di lem kalau terlihat retrak ya memang seperti ini lah nah, inilah dibalik keindahan lezi atau neon box ya, ini bolong nanti gak tau lah kalau misalnya orang minta ganti rugi ya nanti akan saya konfirmasi ke orangnya kalau membuatnya mengai gini dan ini di lem alteco kalau untuk bagian sini makanya gak saya cabut ya bagian sini gak saya cabut karena itu apa itu udah nempel saya juga takut pecah nah, kalau kemarin bagian sini masih bisa saya cabut beberapa, sini gak bisa ini malah gue bolong tuh aduh baik, saya rasa udah cukup review kali ini dan insyaallah ini adalah terakhir kali saya servis lezi tidak mau lagi dan tidak akan lagi servis ya kalau membuat saya akan usahakan buat jauh lebih bagus nah, nanti seperti ini aja terus di lem menggunakan lem aklinik ini pun seharusnya si pembuat menggunakan kristal glue oke harusnya menggunakan kristal glue ya karena kristal glue ini tidak berbekas dia untuk akrilik tidak seperti eh apa lem alteco yang dia membuat kusam oke ini malah bolong begini gimana yaudah saya rasa udah cukup terima kasih jangan lupa like dan subscribe inilah dibalik keindahan lezi terima kasih terima kasih terima kasih